Intro Tradisi kenduri pisang oleh umat islam di desa Durenan ini sudah ada sejak zaman wali-wali. Setiap tanggal 12 Robiul Awal, kenduri pisang sebagai penanda peringatan maulid nabi, atau lahirnya nabi Muhammad SAW selalu digelar dan tetap lestari hingga saat ini. Warga sebelumnya akan berdiam diri di masjid Baitunur Sadin untuk memuliakan nabi dengan terus membaca sholawat tanpa putus untuk nabi, sejak malam hingga jelang sholat asar. Hadirnya pisang sebagai menu kenduri diyakini sudah ada sejak dulu sebagai awal datangnya sholat nabi. Ribuan pisang yang sudah dibacakan sholawat tadi selanjutnya dibagi-bagi kepada warga. Sebagian boleh dimakan di masjid, sebagian akan dibawa pulang agar keluarga di rumah juga mendapat berkah dan shafaat nabi nanti. Usai kenduri pisang dilanjutkan dengan ambengan atau warga membawa nasi beserta lauk bau ke masjid untuk memulai puncak peringatan maulid gelar selamatan. Rangkaian kenduri pisang dilanjutkan membawa ambeng ke masjid ini, warga setempat menyebutnya dengan rosulan atau rosul. Muhammad Siis, imam masjid setempat menyampaikan bahwa tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu, yang diwariskan turun-temurun. Pisang dan ambeng sebagai penanda agar tidak lupa setiap tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari lahirnya nabi. Di sini berbeda dari tempat lain Pak, kenapa pisang? Pisang, karena menyajikan berbagai, memulang sodakoan, pisang dan ambeng. Jadi pisang ini dari warga sekitar? Iya, sekolah semua mas. Kepala rumah tangga ini semua, 151 RW. Satu keluarga membawa pisang berawak? Iya, satu tanggung, satu ember. Ini ada sejak kapan, Pak? Ini sejarah ini ya mulai nenek moyang kita. Jadi dilestarikan? Iya, ini dilestarikan. Saat ini ya, Pak? Iya, tinggalan ini kita. Parisan. Harapannya, supaya mengerti hari nabi ini supaya mendapatkan sepangatnya. Bukan hanya membaca saja, selalu diingatkan barokat dan sepangatnya Nabi Muhammad SAW. Di dunia dan di akhir zaman. Diharapkan umat Islam dapat meneladani sifat nabi, tidak hanya pandai di ucapan, tetapi pengamalannya yang paling penting, agar mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Dari Magetan, Rianto, Garda TV Dari Magetan, Rianto, Tepangat. Terima kasih.